Sehingga saya turun langsung, mendengar langsung, ngelihat langsung bukti-bukti yang ada termasuk foto-foto yang ada. Jadi kasus ini kan memang berawal dari terjadinya pelajaran seksual. Tokoh Nahdlatul Ulama Umar Syadat Hasibuan, meminta agar Kapol Rilis Tio Sigit Prabowo untuk memeriksa Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto karena dinilai telah memberikan keterangan sebelum ada keterangan resmi dari Mabes Polri. Ayo Pak Listio Sigit, tolong periksa Bapak ini karena sudah duluan memberikan keterangan sebelum ada keterangan resmi dari Mabes Polri, kata Umar di akun Twitternya sambil mengunggah video lama tentang pernyataan Beni di Kompas TV. Sementara itu, pegiat media sosial bernama Bahrum Ahmadi juga mengunggah video yang sama, ia menilai dari pernyataan Beni tampak lebih membela Ferdi Sambo. Pernyataan Ketua Kompolnas Beni J. Mamoto Apa pendapat kalian terkait pernyataan Beni J. Mamoto ini saudara? Kalau aku sih beliau terkesan bela FS, kata Bahrum. Untuk diketahui, dalam sebuah video bertanggal-tanggal 13 Juli tahun 2022, Beni mengungkapkan bahwa tidak ada kejanggalan di kasus penembakan Brigadir J.O. Baradae. Beni hadir sebagai narasumber, saat itu, eks direkur BNN itu menyebut bahwa kejadian polisi tembak polisi adalah kejadian yang diawali dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Ya, kebetulan saya tadi turun langsung mendengar dari tim penyidik di Poros Jakarta Selatan. Saya perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat. Sehingga saya turun langsung, mendengar langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada. Jadi kasus ini kan memang berawal dari terjadinya pelacaan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Dia masuk ke kamar, kemudian istri kadi program trik Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek, ada kejadian apa. Setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan penyidik, kemudian melakukan tembakan penyidik, kemudian terjadilah tembak-menembak dan akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Mungkin orang sering bertanya dalam kasus ini, kenapa tujuh tembakan Brigadir J tidak ada yang kena, sementara lima tembakan Brigadir E itu kena semua. Nah yang pertama perlu dijelaskan bahwa kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidihkan senjatanya, karena kaget, ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah sementara Brigadir E ini dapat fokus, karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Ini posisinya memudahkan dia membidih. Di samping itu Brigadir E ini ternyata memang juara menembak, dari primob sehingga bidikannya tepat. Terima kasih telah menonton!